Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Miss Tati Gak boleh bosan ya Karena memang guru matematika kelas 5 adalah Miss Tati Anak-anak hari ini Miss Tati masih memberikan materi tentang pecahan Banyak ya ternyata pecahan itu Iya, tapi kalian harus tetap semangat Tetap berlatih agar tidak lupa dengan materi yang kemarin-kemarin Nah anak-anak hari ini Miss Tati akan memberi materi Hitung campur pada berbagai pecahan Apa itu hitung campur? Hitung campur adalah satu perhitungan Yang di situ ada perkalian, pembagian, atau penjumlahan, atau pengurangan Yang jadi satu Nah anak-anak ingat loh ya Matematika itu adalah ilmu yang berkesinambungan Jadi untuk mempelajari yang hari ini Atau materi hari ini Kalian sudah berbekal Atau sudah ingat Atau sudah belajar Tentang materi-materi sebelumnya Kalau pada materi sebelumnya Kalian sudah tidak ingat Atau tidak pernah mencoba Atau tidak pernah belajar Maka kalian akan kesulitan Untuk mempelajari materi-materi yang akan datang Oke anak-anak Ingat tuh ya Selalu berlatih Kita lihat Bagaimana sih Bentuk hitung campur pada pecahan yang beragam Anak-anak hari ini Miss Tati memberi hitung campur dengan penjumlahan dan pengurangan Di sini Miss Tati juga akan ada bentuk tiga pecahan Desimal Pecahan campuran Dan di sini adalah Persen Pada saat kalian mengerjakan Apa Operasi hitung Dengan pecahan yang berbeda-beda Yang kalian fokuskan adalah Apa sih permintaan di akhir Kalau pada permintaan di akhir adalah Di sini pakai koma Pakai koma itu pecahan apa hayu Benar Kalau pakai koma adalah pecahan desimal Maka kalian harus merubah semua yang ada menjadi desimal Untuk menjadikan desimal Kalian harus ingat pada bagaimana cara merubah pecahan Oke Di sini 3,6 sudah desimal Berarti 3,6 Ditambah Kalau kalian tidak tahu ini adalah 5 Kalian boleh menggunakan jembatan Jembatannya adalah Dirubah menjadi pecahan biasa Di sini per 5 Jadi kalikan tambahkan Berapa? 14 Dikurani 34 Per 100 Nah Sekarang Kalau seperti ini Kalian bisa Mengerjakan dengan cepat Dirubah menjadi pecahan desimal Ingat 5 Ingat 5 belum bisa dijadikan desimal Maka dikalikan 2 Dikalikan 2 Berarti 10 10 Yang ini 28 Oke Kita tulis ya Biar kalian tidak bingung 3,6 Ditambah 28 Per 5 Maaf Udah dikalikan 2 ya 4 Per 10 Dikurani 34 Per 100 Maka sekarang dengan gampangnya Kalian akan merubah menjadi desimal 3,6 Ditambah 2,8 Karena ada 10 1 angka di belakang koma Dikurani 2 angka di belakang koma 0 koma 3 4 Nah Pada saat dia sudah menjadi desimal Berkali-kali bisa diingatkan Kalau kalian menjumlahkan dan mengurangkan pandan desimal Yang kalian ingat harus dijadikan Ya Perhitungan bersusun Kita selesaikan bro yang ini ya Nak ya Disini aja ya 3,6 Ditambah 2,8 Oke 6 Tambah 8 Ya 4 Nyimpen 1 Komanya tinggal kita samakan 1 Tambah 3 4 4 Tambah 2 6 Oke Sekarang 6,4 Dikurani 0,34 0 adalah 1an Komah 3 adalah persepuluhan 4 adalah perseratusan Dikurani Keras Kalau kalian bingung Kita tambah 0 disini Nah Sekarang Yuk Kita mulai Meminjam Kalau ini 1 Ini menjadi 3 10 10 Yang lain Yang lain Biar gak bingung Misalkan Tika sih Nah Ini pertanyaan Tidik Ini ketemunya adalah 6,06 Oke Jadi 3,6 Tambah 2 4 Per 5 Kurangi 34% Ketemunya 6,06 Nah Bagaimana Dengan Contoh yang lain Yang tadi bisa dijanjikan Yang perkalian Yuk Kita coba Lihat yang Perkalian Anak-anak Kita sekarang Akan Melakukan Hitung campur Dengan perkalian Dan Penjumlahan Permintaan pada soal Adalah dalam bentuk Persen hasilnya Sekarang Kita ingat lagi Waktu kalian Di kelas sebelumnya Ada Mister Tio Kalau gak salah ya Itu mengajakan Pipolondo Bahwa P dan Poro Kali Kali Dan bagi Itu lebih kuat Daripada Tambah Dan kurang Apa arti Lebih kuat Mereka akan Mengikat Akan menggeret Bilangan-bilangan Di sebelahnya Untuk Berada di perkalian Seperti ini Seperti ini Adalah Kali Dan Jumlah Itu lebih kuat Kali Maka Biar kalian gak bingung Dia tertarik Kali Maka Kalian Kurung Saja Jadi Yang dikali Itu Dikerjakan Bersama-sama Mistati 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 Tidak mengajarkan Dikerjakan Dahulu Tapi Dikerjakan Bersama-sama Nah Bagaimana caranya Jadi 4 2 Per 3 Dan 12 Persen Akan Akan kita Kerjakan Dengan Kali Dahulu Anak-anak Ingat ya Dia dikurung Maka disini Kita akan Menkerjakan Mereka Bersama-sama Ingat Bila perkalian Maka Yang Pecahan Camuran Menjadi Pecahan Biasa Dan Yang Persen Juga Akan Dijadikan Pecahan Biasa Kalikan Tambahkan Per 3 Kali Berapa Ini 12 Oke 14 Dikali 12 Per 100 Ingat Anak-anak Ini Dan Ini Kita Corek 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 1 4 Yang 100 Tidak usah Kita corek Karena Kita akan Menuju Ke Persen Oke Sekarang 9,2 Berarti Dia 92 Per 10 Karena 1 angka Di belakang 6,5 Jadi Per 10 Sekarang Ini Perkaliannya Berapa Ya 14 Kali 4 Berarti 16 56 Persat Bapak Satu Kali 100 Oke 100 Baru Ditambah 92 Per 10 Yang Perlu Diingat Ingat Loh Pencoretan Hanya Berlaku Untuk Perkalian Untuk Penjumlahan Tidak Bisa Dicoret Coret Tapi Penjumlahan Harus Disamakan Penyebutnya Berarti 10 Ini 100 Ini 10 100 Dan 10 Disamakan Menjadi 100 56 Per Ya 100 Ditambah Ingat 92 Disini 10 Bila Ini Menjadi 100 Kalikan 10 Ini Juga Kalikan 10 Nah Sama Dengan Berapa Ya Gampang Ya Itu Adalah Berapa 6 7 9 Per 100 Permintaan Disini Adalah Persen Maka Dia Harus Jadikan Persen Persen Adalah Perseratus Berarti Ini Tinggal 9 7 6 Persen Berarti 4 2 Per 3 Kali 12 Persen Ditambah 9 Koma 2 Ketemunya Adalah 9 7 6 Persen Anak 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 Jangan Lupa Selalu Berlatih Matematika Tanpa Berlatih Kalian Akan Banyak Materi Yang Kemarin Kemarin Akan Lupa Akan Tidak Tau Tapi Dengan Berlatih Kalian Akan Selalu Ingat Dengan Materi Telah Lalu Karena Apa Seperti Yang Besar Dikatakan Sebelumnya Karena Matematika Itu Berkesinambungan Selamat Belajar Selamat Berlatih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai